Riwet Orang Kudus 24 Juni, Santa Maria Guadalupe Garcia Zavala Maria Guadalupe Garcia Zavala lahir pada 27 April 1878 di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Sejak kecil ia sudah memiliki devosi yang mendalam pada Bunda Maria dari Zapopan. Ayahnya, Fortino Garcia, dan ibunya, Refugio Zavala Garcia, adalah pedagang benda-benda rohani yang tokonya terletak di depan Basilika Bunda Maria dari Zapopan. Oleh karena itu, Maria Garcia seringkali meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Basilika tersebut. Cintanya pada Tuhan terutama ia tunjukkan dengan kepedulian kepada masyarakat miskin. Meskipun pada awalnya, Maria berencana untuk menikah dan berumah tangga, namun ia kemudian memutuskan pertunangannya karena merasakan panggilan yang kuat untuk menjalani kehidupan religius. Dan ia percaya bahwa ia dipanggil untuk memberikan bantuan kepada orang miskin dan sakit. Bapak pemimbing Maria Garcia, Pater Cipriano Inigues, menyambut baik keputusannya untuk menjalani kehidupan religius. Pater Cipriano kemudian mengundangnya untuk bergabung dengan sebuah kongregasi religius yang sedang didirikannya. Kongregasi ini akan bekerja untuk membantu dan melayani orang sakit, khususnya orang-orang miskin. Kongregasi baru ini secara resmi dimulai pada tanggal 13 Oktober 1901 dan dikenal dengan nama Congregation of the Handmaids of St. Margaret Mary Alacoque and the Poor atau Kongregasi Suster Abdi Santa Margaret Mary Alacoque dan Kaum Miskin. Suster Maria Garcia dipercayakan sebagai superior general yang pertama dari kongregasi ini. Bersama kongregasinya, Suster Maria bekerja sebagai seorang perawat. Ia bersama para suster akan menyambut para pasien yang datang ke rumah sakit kecil yang mereka dirikan dengan penuh kasih dan melayani pasien tanpa memandang status sosial mereka. Kasih dan kepedulian bagi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani para pasien adalah perhatian utama dari kongregasi ini. Suster Maria Garcia memberikan seluruh hidupnya untuk melaksanakan tugas cinta kasih ini. Kesederhanaan dan kesucian dari Suster Maria sangat mempengaruhi kehidupan para suster yang lain. Ia mengajar mereka dengan memberikan teladan nyata akan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana dan apa adanya. Ia yakin bahwa hanya melalui cinta dan kesederhanaan, maka seseorang bisa benar-benar menjadi miskin bersama para miskin. Memang, Suster Maria dikenal karena kesederhanaannya, kerendahan hatinya, dan kesediaannya untuk menjawab semua pandilan Tuhan. Di saat mereka mengalami kesulitan keuangan, Suster Maria Garcia tidak akan segan untuk meminta izin pada pembimbing rohania agar ia dapat pergi mengemis dan mengumpulkan uang bagi kebutuhan rumah sakit. Bersama para Suster lainnya, ia akan mencari sumbangan sampai dapat mencukupi kebutuhan rumah sakit dan para pasien. Ia tidak pernah meminta lebih dari yang diperlukan. Para Suster juga bekerja di paroki-paroki membantu para imam dan mengajar agama. Dari tahun 1911 sampai tahun 1936, situasi politik keagamaan di Meksiko menjadi tidak menentu dan gereja katolik mengalami masa penganiayaan. Suster Maria Garcia tanpa kenal takut membantu para imam dan uskup agung Guadalajara, Monsignor Francisco Orozgo, yang sedang dikejar-kejar oleh pemerintah sosialis untuk bersembunyi di rumah sakit. Suster Maria tidak hanya membantu mereka yang benar dan teraniaya, tetapi ia juga memberi makanan dan merawat para serdadu dan penganiaya yang tinggal di dekat rumah sakit. Hal ini sangat menyentuh mereka, hingga mereka mulai membela orang-orang sakit di rumah sakit yang dikelola oleh para Suster. Suster Maria Garcia tutup usia tanggal 24 Juni 1963 dalam usia 85 tahun. Selama hidupnya, ia telah mendirikan 11 yayasan di wilayah Republik Meksiko. Saat ini, kongregasi yang didirikannya telah memiliki 22 yayasan di beberapa negara. Meksiko, Peru, Islandia, Yunani, dan Italia. Terima kasih telah menonton!